Terima kasih Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara puluhan warga yang tergabung dalam kelompok aliansi aktivis Jember berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jember Jawa Timur pada Senin siang. Mereka mendesak DPRD segera menyatakan pendapat untuk pemakzulan Bupati Jember Faidah. Dengan membawa sejumlah poster berisi tuntutan, para pendemo berorasi secara bergantian di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Mereka juga menggelar aksi teatrikal di mana masa mengurung dan mengeroyok seseorang yang memakai kerudung merah. Teatrikal ini menggambarkan krisis kepercayaan warga kepada Bupati Jember. Mereka pun mendesak seluruh anggota DPRD dari sejumlah fraksi partai politik segera menyatakan pendapat untuk pemakzulan Bupati Jember Faidah. Mereka menilai pemakzulan perlu dilakukan karena Bupati Faidah bekerja tidak sesuai aturan. Salah satunya dibuktikan oleh putusan Komisi Aparatur Sipil Negara yang berisi pelanggaran terkait pengaturan dan penempatan ASN oleh Bupati Jember. Hal ini kemudian diperkuat dengan surat teguran Menteri Dalam Negeri yang meminta pencabutan 15 surat keputusan Bupati dan 30 peraturan Bupati. Krisis kepercayaan publik yang meluas sudah kita rasakan. Semua orang yang paham pasti memahami bagaimana adanya surat teguran dari Gubernur tidak diabeikan. Kemudian surat dari KSN diabeikan oleh Bupati. Yang terakhir beberapa hari yang lalu, tertanggal 11 November, surat Mendagri sudah turun. Dan itu menyatakan bahwa Bupati telah melanggar kebaunan ASN. Apa yang dilakukan Bupati, 30 per buku itu dikabung. Di ciptaan untuk dicabung. Artinya salah kan Bupati? Sejumlah pimpinan DPR di Jember menemui masa dan berjanji menampung aspirasi warga. Langkah-langkahnya seperti apa saja kita tunggu bersama sesuai dengan. Karena DPR adalah lembaga politik dari 50 anggota ini kan terdiri dari 7 fraksi harus ada kesamaan sikap. Kesamaan sikap dalam menanggapi tentang proses yang terjadi di kebutuhan Jember. Aksi ini diakhiri dengan mendatangi satu persatu ruang fraksi anggota DPRD untuk meminta tanda tangan mendukung pemak Zulan Bupati Jember. Sebanyak 18 orang anggota DPRD Jember sepakat pemak Zulan dan 26 anggota DPRD lainnya masih menunggu keputusan partai politik. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.